Shalom Jemaat Sholafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sholafideh edisi pelajaran sekolah sabat dewasa, hari ini hari Rabu dengan judul Melayani Orang Lain Menghormati Sabat Allah Saat Yesus berada di dunia ini, para pemimpin agama membuat peraturan yang sangat ketat untuk pemeliharaan hari sabat dan peraturan-peraturan tersebut membuat sabat bukan lagi menjadi hari kesukaan bagi umat Allah melainkan menjadi beban hal inilah yang sangat ditentang oleh Yesus Yesus tidak menginginkan ibadah yang kosong tanpa melayani Tuhan dan sesama manusia Yesus ingin umatnya tetap melayani dan berbuat baik khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau orang-orang yang lemah pada hakikatnya, di hari sabat kita tidak melakukan kegiatan seperti di hari-hari yang lain atau melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri mari kita baca Yesaya 58 ayat 13 dan 14 apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakob Bapak leluhurmu sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya kita hendaknya tetap melayani orang lain pada hari sabat sabat adalah hari untuk melayani fakta Alkitab membuktikan bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan dari orang-orang farisi di hari sabat Yesus tidak menginginkan penyembahan yang sia-sia yang tidak mengarah pada kasih dan kepedulian kita terhadap orang lain ingat perhentian sabat mencakup pelayanan kita tetap semangat di dalam doa rajin belajar Alkitab because we are solafidik Tuhan Yesus memberkati terima kasihat aika dan kemudian kita